Intro Kekuatan Timas Indonesia emang harus diakui 1 hingga 2 level lebih kuat dibandingkan era sebelumnya Yap, bila di era sebelumnya, kita seringkali menjadi bulan-bulanan tim kuat Asia atau bahkan harus menang Dengan kembang kempis kalau melawan rival sesama ASEAN Kali ini mau melawan siapapun gas Dan itu dibuktikan oleh permainan squad Garuda yang kini secara permainan bisa meladeni tim-tim kuat Asia Nah, hal itu sendiri tak terlepas dari keberadaan pemain keturunan yang punya kualitas di atas rata-rata Bahkan saking banyaknya dan kemungkinan akan terus bertambah Membuat negara lain khususnya di kawasan ASEAN pun jadi iri Hal yang wajar karena bagi mereka, dengan kedalaman squad yang benar-benar rasa Eropa Indonesia kini bisa dibilang layak untuk naik satu level ke tingkat yang lebih tinggi Intro Tak bisa dipungkiri keberadaan pemain keturunan mampu mengangkat level permainan timnas Tanpa mengucilkan pemain dari Liga 1, secara pemahaman taktik dan visi bermain Para pemain yang dibesarkan dengan kultur sepak bola Eropa yang maju Nyatanya bisa bermain dengan sangat rapi Hal itu terlihat dari kematangan cara mereka bermain di atas lapangan Contohnya aja Ivar Jenner yang masih 20 tahun dan hanya main di divisi 2 Belanda Akan tetapi lihat, begitu hebatnya ia mengatur lini tengah timnas Indonesia Belum lagi Nathan Chu, yang terlihat begitu dewasa padahal usianya masih 22 tahun Dan di Herenven pun ia jarang main Intinya banyak dari pemain keturunan ini levelnya masih tier 2 ataupun 3 Namun perlu diingat juga kalau mereka rata-rata masih muda Dan punya kesempatan lebih untuk berkembang Lebih lanjut melihat gimana perkembangan yang ada Kita tentu tahu kalau PSSI udah resmi menjadikan Martin Paul sebagai WNI Kemudian masih ada 2 lagi, yaitu Kelvin Verdong dan James Ravens Yang diproyeksikan untuk bisa main di Laga versus Irak serta Filipina Nah, bila mampu lolos Crown 3, jangan kaget kalau kloter selanjutnya Yang berisi nama-nama grade A lainnya pun ikut berdatangan Belum lagi daratan para pemain U20 yang pastinya secara kualitas nggak kalah Intinya di bawah Erik Thohir, timna sedang mempersiapkan kerangka tim yang bisa berlanjut untuk jangka panjang Dan itu semua tentu saja berkat keberanian Koshin dalam memotong satu generasi Ya melihat gimana izinya manuver PSSI dalam merekrut pemain keturunan Yang bahkan kabarnya nggak makan biaya Membuat 5 negara di ASEAN merasa iri Dimana 5 negara tersebut adalah Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand Tentu saja kita tahu kalau mereka ini adalah rival Indonesia di Piala AFF Namun ya tadi, dengan komposisi semacam itu Plus adanya kabar kalau Piala AFF akan masuk agenda FIFA Berarti 5 negara tadi pun benar-benar akan merasakan betul Gap yang jauh ketika nanti berlagak di Piala AFF Itulah mengapa mereka pada protes Ya, kita mulai dari Singapura Tentu saja Singapura sangat mewaspadai peningkatan prestasi timnas Indonesia Di bawah asuhan Koshin Taeyong Berbicara mengenai rekor pertemuan, The Lions hanya menang 6 kali Dari 23 pertemuan menghadapi timnas Indonesia di semua ajang kompetisi Secara kualitas timnas Indonesia saat ini Jelas berbeda jauh jika dibandingkan dengan Singapura Tak heran, The Lions yang memiliki 4 gelar juara Piala AFF Pun iri dengan prestasi timnas Indonesia saat ini Karena dulu mereka yang sempat berjaya di ASEAN Dengan paranaturalisasinya kini perlahan memudar Bahkan 4 gelar AFF itu pun dirasa nggak ada artinya Karena di Piala Asia mereka tak pernah lolos Via jalur kualifikasi Sedangkan Indonesia kemarin di level senior Lolos ke 16 besar Dan di U23 bahkan sampai semifinal Berikutnya adalah Filipina Mereka bakal mengakui kalau sekarang timnas Indonesia Merupakan tim terkuat Asia Tenggara saat ini Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pelatih Michael Weiss Sebelum timnas Filipina menghadapi skuad Garuda Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin Salah satu media Filipina mengatakan Sang pelatih mengakui kehebatan timnas Indonesia di Asia Tenggara saat ini Tentu saja alasan ini sangat mendasar Mengingat Filipina sendiri yang pernah jaya di media 2010-an Dengan naturalisasi era yang husband bersaudara Nyatanya sekarang nggak kemana-mana juga Bahkan banyak dari pemen mereka yang cuma mentok main di Liga Indonesia Itulah mengapa Filipina benar-benar merasa iri Sekaligus kagum dengan cara PSSI mencari pemain berdarah Indonesia Yang benar-benar punya kualitas serta potensial Selanjutnya ada Malaysia Ya, para pengamat di sana benar-benar merasa kagum dengan kemajuan pesat Indonesia Bahkan lucunya, saking malesnya melihat timnas Malaysia main Publik di sana malah lebih enjoy nonton timnas Indonesia Hal itu mengacu pada proses naturalisasi Malaysia Yang terkesan ngasal sehingga nggak membawa perubahan apa-apa Malah yang ada, Malaysia hancur lebur di Piala Asia level senior Dan kualifikasi Piala Dunia 2026 Bahkan di Piala Asia U23, Harimau Malaya Dinobatkan AFC sebagai tim terburuk karena gagal meraih satu poin pun Kemudian ada besti baru kita nih Negeri sejuta Nguyen, Vietnam Ya, mungkin kalian semua udah nggak asing dengan beragam nyinyiran media-media di sana Terkait Indonesia khususnya program naturalisasi Bahkan saking sering dan agak gimana gitu Nah, Tancu, yang kita tahu kalem Sampai memberikan sindiran balik ketika Indonesia dibilang tak ubahnya macam timnas Belanda Ya, menurut Nathan, sebagaimana dilansir dari Okezon Vietnam hanya iri melihat Indonesia menjadi semakin kuat Sedangkan mereka mengalami kemunduran Sehingga Nathan pun menegaskan Kalau sebaiknya media-media di sana Fokus aja ngurusin segala permasalahan di dalam tubuh timnas Vietnam Yang terakhir ada Thailand Yap, kita tentu masih ingat gimana mereka sampai protes Minta kepada pihak AFF untuk mengeluarkan Indonesia dari ASEAN Hal itu karena Indonesia kini dinilai terlalu kuat Untuk menjadi kompetitor di ASEAN Gak cuman itu aja Thailand sendiri juga kabarnya merasa iri Dengan mudahnya PSSI mencari pemain keturunan Plus nggak bayar pula Sedangkan mereka mau cari satu aja susahnya minta ampun Ya wajar sih Thailand sekarang kayak gitu Sebab dengan bertambahnya kekuatan Indonesia Praktis peta kekuatan pun juga ikut berubah Dan Thailand yang dulu selalu bangga menjadi tim terkuat di ASEAN Kini benar-benar merasa terancam dengan evolusi yang terjadi dengan Indonesia Yap, terlepas dari apapun intinya wajar Kalau lima negara tadi merasa iri Akan tetapi ketimbang ngiri-ngiri gak jelas Kenapa gak coba melakukan hal-hal yang dianggap bisa membuat lebih kuat Toh kalau semua tim di ASEAN berbenah, ini juga bagus kan Buat meningkatkan level kompetitif Sehingga ketika berlagak di level Asia Tim-tim ASEAN udah gak bisa lagi dipandang sebelah mata Toh nyatanya, sehebat-hebatnya tim-tim kuat di Asia Di piala dunia mereka juga gak ada apa-apanya kok Jadi kesempatan untuk setidaknya menyamai level tim-tim macam Jepang Korea Selatan, Arab Saudi, Iran Hingga Australia masih sangat terbuka Ya walaupun semuanya bertahap Gak bisa dengan ujuk-ujuk langsung sangar Intinya kan semuanya proses Dan dalam proses pastinya akan ada yang namanya kalah Akan tetapi, kalau kalah dan terpuruk lalu gak bisa bangkit lagi Yaudah, akui aja emang levelnya segitu Tapi ingat juga, ups and downs dalam proses itu wajar Yang penting arahnya udah bener Dan Sinteyong sejauh ini harus diakui Berhasil menjadikan tim ini lebih matang Dan yang pasti lebih punya fighting spirit yang tinggi Hal yang pastinya gak terjadi di era sebelumnya Yang kalau udah menit 70-an Pasti udah jalan santai Intinya tetap solid dan bersatu tim-tim ASEAN Gak usah saling iri dan dengki Daripada begitu, ya tadi Coba deh memperbaiki segalanya dari awal Seperti yang dilakukan oleh Kocin dulu Yang bahkan gak dari 0 lagi Tapi bener-bener minus Ya gimana, pas yang kontrol aja masih diajarin Pokoknya gas terus tim nasi Indonesia Mau semua tim isinya keturunan gak masalah Asal mereka bagus dan emang punya kualitas Lalu buat pemain dari Liga Indonesia Jangan takut dan jangan juga minder Percayalah kalian juga punya potensi Hanya saja kalian percaya gak sama potensi kalian Kan gitu? Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa timnas Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas Dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Shopee di deskripsi video ini Dan dukung timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu